Saudara jelang Hari Raya Idul Fitri, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di kota Surabaya naik, salah satunya daging ayam. Seperti di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, normalnya harga daging ayam dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram. Namun, sejak awal puasa terus mengalami kenaikan secara bertahap. Bahkan, jelang lebaran ini harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Di Karangasembali, Bupati Karangasembali melakukan sidak ke sejumlah pasar. Kegiatan ini mengontrol harga kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri tahun 2022. Dalam sidak ini, masih ditemukan sejumlah kebutuhan pokok yang harganya masih mahal. Pemkap Karangasem pun akan menggelar pasar murah tiga hari jelang lebaran demi memenuhi kebutuhan warga dengan harga yang terjangkau. Kami akan terpantau kalau ada gejala-gejala lonjakan harga di hamin empat, hamin lima kami harus populasi pasar lagi. Apa upaya yang dilakukan ketika nantinya ada lonjakan harga? Nanti kami akan kondisi dengan jenis perdagangan. Apakah kami bisa, terutnya berhas, apakah kami akan melakukan pasar murah, hamin tiga. Kami lihat perkembangannya.